Intro Ya pemirsa kembali lagi di Insert Pagi Masih bersama saya Rian Ibram Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar gembira Dari seorang presenter bernama Gilang Dirga Yang tanggal 17 Agustus nanti kabarnya akan melaksanakan lamaran dengan pacarnya Tapi kali ini ada sebuah berita yang kurang mengenangkan dari Gilang Dirga Yang kabarnya kemarin ini beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan beruntun Ini mobilnya saat itu dikendarakan oleh supirnya Nah mantan supirnya lebih tepatnya ya Kita saat menyayangkan kejadian ini pemirsa Karena sebentar lagi kan mau lamaran Masa lamaran nanti dia bonyok-bonyok luka-luka kan kasihan juga Ya gak sih? Nah kita mau lihat ceritanya seperti apa, selengkapnya seperti apa Gilang Dirga akan bercerita hanya di Insert Pagi Ini dia Intro Intro Di tengah kesibukan menyiapkan segala kebutuhan pernikahannya Gilang Dirga mendapat ujian cukup berat Salah satu mobil pribadinya yang dibawa oleh salah seorang supirnya Mengalami tabrakan beruntun di kawasan Jakarta Barat baru-baru ini Gilang sendiri mengaku saat peristiwa tabrakan terjadi Dirinya sedang berada di rumah sehingga ia tak mengetahui persis kronologis kejadiannya Dirinya hanya mendapatkan laporan dari sang supir Beberapa saat setelah mobil operasional yang dikemudikannya menabrak mobil lain Atas kejadian itu Gilang spontan mengambil tindakan yaitu memecat sang supir Namun demikian ia menegaskan segala kerusakan yang dialami mobil orang lain Sepertinya ditanggung oleh supir pribadinya tersebut Gue rasa gue gak perlu klarifikasi Intinya adalah yang bawa supir gue Mobil itu mobil yang dipakai untuk operasional Karena kan gue punya bisnis kan Intinya pada saat disana pada saat kejadian gue di rumah Bukan Jadi kalau misalnya ada yang ngomong ada gue disitu segala macam Wah gak bener lah Itu gue di rumah Yang kronologinya gimana sih? Apa? Soalnya ada dua versi Ntar gue mau jual gak laku kalau nanya mobilnya Apa? Makasinya dimana kejadian? Yang gue tau sih di daerah Jakarta Barat sih Karena setelah itu Jadi posisinya ini pada saat kejadian Gue memang dikabari Tapi posisi gue di rumah gitu loh Nah setelah itu supir gue langsung gue pecat Karena menurut gue lo harus tanggung jawab Gimanapun caranya Gue gak mau tau Lo udah ngerusakin mobil gue Lo harus tanggung jawab Mobil gue harus bener Ya setelah itu gue gak tau lagi apa Gimana gimana Dia bilang sih nabrak Tabrakan apa? Tabrakan beruntun Cuman pada waktu itu sih Gue langsung Maksudnya gue ngambil sikap Lo udah salah nih Lo nyetir Terus gue di rumah Dan tiba-tiba lo ngabarin seperti ini ya Gue kan Gue tipe orang yang menurut gue adalah Ini udah mau nikah nih Gue lagi banyak pikiran Lo nambahin pikiran gue Gue gak mau lo nambahin pikiran gue Lo selesain urusan lo Nanti udah selesai Yaudah Baru lo lapor ke gue Intinya Supaya gue udah gue pecat Dia sendiri Dia sendiri Dia sih Dia sih Gue sih gak tau sih Kalau lo mau lo tanya aja sama dia nanti Dengan adanya insiden tabrakan yang melibatkan salah satu mobil pribadinya Gilang mengaku cukup stres menghadapinya Apalagi bersamaan dengan itu Ia dan calon istri Adiesta Versa sudah siap melenggang keplaminan Maka makin tak karuan saja pikiran Gilang dibuatnya Beruntung semua kejadian itu sudah diketahui calon istrinya Sehingga Gilang pun bisa bernafas lega Si mantan supir gue itu kan Dia biasanya kan juga ketemu gitu Mobil itu kan mobil operasional Untuk loading line gue Goldtiger Ini yang gue pake Nih liat nih Jadi posisinya memang pada waktu itu Si Adis juga udah tau Cuman ya karena dia menyerahkan semua ke gue Ini urusan gue Ya udah Posisi mobil kemarin pada saat Memang kecelakaan pun Sudah di update melalui Instagram Jadi gue udah ngeliat Nah gue merasa bahwa Kalau sudah yang menangani pihak berwajib Yaudah gue udah tenang Cuman kan urusan gue kan sama si mantan supir gue nih Ya kan yaudah lo harus tanggung jawab Intinya gitu aja Berbagai spekulasi sempat muncul Pasca mobil pribadinya mengalami insiden tabrakan beruntun Salah satunya dirga disebut-sebut Menyewa jasa preman Untuk mengatasi permasalahan peliknya Namun hal tersebut langsung dibantah secara tegas Ya Allah gue tuh penakut Sampai jumpa di video do Terima kasih. 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 Terima kasih.